Seperti tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi atau pemotongan masa tahanan untuk narapidana pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di Sulawesi Barat, pemerintah memberikan remisi kepada 450 warga binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan se-Sulawesi Barat. Di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, pemerintah memberikan remisi kepada 450 warga binaan se-Sulawesi Barat. Pemberian remisi diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat Eni Anggraini Anwar didampingi kakan Wilkemen Kumham Perwakilan Sobar Harun Sulianto di rutan kelas 2B Mamuju. 450 warga binaan yang mendapatkan remisi terdiri dari remisi umum 1 kelas 2B Poliwali sebanyak 177 orang, lapas kelas 2-3 memasah 16 orang, lapas perempuan kelas 2 Mamuju 13 orang, LPKA kelas 2 Mamuju 6 orang, lapas kelas 2B Mamuju 100 orang, rutan kelas 2B Majenet 65 orang, rutan kelas 2B Pasangkayu 71 orang, dan warga pemasyarakatan yang menerima RO2 langsung bebas sebanyak 2 orang dari lapas kelas 2B Mamuju dan 1 orang lapas kelas 2B Majenet. Wakil Gubernur Sulawesi Barat Eni Anggraini Anwar mengatakan kepada warga binaan yang telah mendapatkan remisi ataupun yang telah bebas, diharapkan bisa menjadi warga Indonesia yang lebih baik lagi dengan bekal yang diterima selama dalam binaan dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Kita harus saksikan tadi, hari ini adalah pemerintahan remisi kepada warga narah binaan, itu harapan kami bahwa kepada para warga binaan yang telah mendapatkan remisi ataupun telah bebas pada hari ini, marilah kita menjadi warga Indonesia yang baik dengan bekal yang telah diberikan selama dalam masa pembinaan itu tentunya akan memberikan manfaat kepada mereka selama kembali menjadi warga masyarakat. Sementara itu, Kakan Wil Kemenkum HAM Perwakilan Sulbar, Harun Sulianto mengungkapkan pemberian remisi ini sebanyak 450 orang dan 2 orang yang dinyatakan langsung bebas ini berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi. Wakil Gubernur Sulbar berkenan memberikan remisi kepada warga binaan kita yang secara simbolik, jumlahnya di Sulawesi Barat ini 450 orang dan hari ini 2 yang langsung bebas dan dapat remisi seluruhnya namanya. Remisi ini diberikan apabila yang bersangkutan telah menjadi pindahan selama 6 bulan minimum dan berdekatan baik menunjukkan perubahan perilaku yang positif. Dengan pemberian remisi ini diharap narapidana dapat memperbaiki diri, menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak widana di kemudian hari. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainews, meleporkan.